Apa hukum memotong rambut bagi orang yang berkurban? Ini yang sering ditanyakan oleh para jamaah, apakah boleh atau tidak? Karena ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW dan hadis ini adalah riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, Kalau ada di antara kalian yang ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan, menahan ansyarihi dari memotong rambutnya, dan memotong kukunya. Ini maksudnya apa? Larangan ini apakah larangan yang harus ditaati atau hanya sifatnya sunnah saja? Terus kalau harus tidak boleh dipotong rambut dan kukunya, ini rambut dan kuku siapa dulu ini? Kuku dan rambutnya si orang yang berkurban, atau rambut dan kukunya si hewannya? Nah dari sini kita nanti bisa baca dari beberapa pendapat para ulama kita, setidaknya ada dua koul atau dua pendapat. Ada yang mengatakan, Larangan Nabi SAW tidak boleh memotong rambut dan kuku ketika kurban, itu maknanya adalah rambut dan kukunya orang yang berkurban. Ini pendapat pertama. Jadi kalau anda mau berkurban, sudah beli hewannya, misalkan beli sapi atau kambing, itu ketika mau berkurban sampai nanti disembelih kurbannya, jangan memotong rambut dan kuku. Karena ini tafsiran yang pertama ini maknanya adalah orang yang berkurbannya, rambut dan kuku orang yang berkurban, bukan hewannya. Tapi ada tafsir dari pendapat ini, pendapat Hambali mengatakan hukumnya itu haram. Jadi benar-benar tidak boleh. Kalau sampai memotong rambutnya sendiri atau kukunya sendiri ketika dia sudah berniat untuk berkurban, maka hukumnya dia berdosa. Karena tadi dalam sebuah hadis disebutkan valyum sik. Jangan istilahnya harusnya dia menahan dirinya dari memotong rambut dan kukunya. Haram hukumnya, tidak boleh menurut Hambali. Kemudian kalau menurut Madhab Syafi'i sebenarnya hukumnya tidak sampai haram. Hanya makruh saja. Artinya ya kalau bisa ketika mau berkurban itu memang sunnahnya jangan memotong rambut dan kukunya. Tapi kalau pun sudah terlanjur mau motong rambut, karena memang rambutnya ketika itu sudah panjang, atau kukunya panjang mau dipotong, ya tidak apa-apa. Tidak berdosa. Hanya makruh saja hukumnya. Ini menurut Madhab Syafi'i. Bahkan Madhab Imam Abu Hanifah atau Madhab Hanafi dan Madhabnya Imam Malik atau Madhab Maliki dua Madhab ini mengatakan boleh-boleh sahaja. Hukumnya mubah. Mau potong rambut dan kukunya silahkan. Mau tidak potong juga silahkan. Jadi intinya yang mengatakan haram itu hanya Madhab Hambali saja. Ketika orang berkurban benar-benar tidak boleh memotong rambutnya sendiri atau kukunya sendiri. Ini pendapat pertama tadi. Yaitu rambut dan kuku orang yang berkurban. Tapi ternyata pendapat kedua ini ada yang mengatakan bahwa Nabi melarang memotong rambut dan kuku itu sebenarnya adalah rambut dan kukunya si hewannya, kambingnya, atau sapinya, atau kerbaunya, dan seterusnya. Dan pendapat ini sebenarnya berdasarkan riwayat yang tadi kita sebutkan diantaranya Hadis ini riwayat Imam Tirmidhi bahawa Nabi SAW bersabda, Tidak ada amalan yang paling afdul yang dilakukan ketika di bulan Dhul Hijjah melebihi amalan yaitu menyembeli hewan kurban. Kenapa? Karena hewan kurban ini nanti akan datang bi kuruniha dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan rambutnya, wa fariha, dan kuku-kukunya. Dari hadis ini dipahami, oh berarti rambut dan kuku ini jangan sampai dipotong rambut dan kuku hewannya. Ini sebagian ulama saja, tapi intinya untuk mengikuti pendapat jumhur ulama, kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya larangan itu adalah larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkurban, bukan hewannya. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton!